Intro Welcome back to my youtube channel, I'm on Dio 55 Sekarang gue lagi ada di, ini dingin banget, gue lagi ada di Bromo Kebetulan gue juga lagi liburan disini Dan tidak sengaja gue menemukan satu mobil yang menurut gue bener-bener nyetel Dari antara banyaknya hardtop, menurut gue ini adalah satu hardtop yang menurut gue sangat lumayan nyetel Mulai dari peleknya, terus ya fitting-fittingannya gitu Dan ini gak sengaja, jadi tadi kita lagi mau hire dua jeep, dua jeep hardtop untuk jalan-jalan Salah satunya ini menurut gue mobilnya is yang kita review Ini dia mobilnya sebelah kiri gue Intro Jadi di antara hardtop-hardtop lain, menurut gue ini hardtop yang lumayan nyetel Satu, bisa lo lihat dari peleknya Ternyata ada OZ Racing Di antara lain pake bitlock, pake yang lain-lain Atau pake ngambil pelek standar mobil lain Tapi yang ini satu-satunya gue lihat yang pake pelek rally Kebetulan karena kita anak rally, jadi kita melihat sesuatu yang rally langsung tertuju pada satu titik Tapi yang lain juga menurut gue udah lumayan proper Di sini juga ada winch, udah prepare masknya kalau misalnya nyangkut di gunung atau gak nyangkut lagi stuck di pasir Karena kemarin kita lagi naik motor juga pasirnya lumayan dalam juga Jadi ini jadi alat ngebantuin buat menarik Terus yang paling kelihatan lagi di sini ada roll cage Tapi bukan di dalam, roll cage ada di luar Jadi gunanya kalau misalnya mobil satu nyangkut atau dia ini lagi nyangkut bisa ditarik di banyak posisi ini Plus kalau lain mungkin juga buat safety kalau misalnya rolling Nah kebalikan dengan mobil balap, karena speednya kenceng jadi harus lebih safety ke orang yang di dalam Cuman kalau ini car speednya mungkin pelan banget jadi roll bar luar lebih fungsi dari pada roll bar di dalam Jadi kalau di Bromo ini tipikalnya kadang-kadang suka kabut turun terus gak kelihatan Jadi kalau lampu standar aja nih kalau gak diganti yang lebih tinggi lagi kayaknya ya Biasanya gak bisa nembus sih kabutnya Jadi ada eksternal lagi di atas nih LED bar Jadi taruhnya di atas jadi dia langsung nembak ke depan Jadi gunanya ini kalau misalnya malam-malam hari udah pasti semua lu kelihatan terang semua Nah kalau di kabut ini juga ngebantu juga supaya pandangannya itu gak buram Terus shocknya juga udah diganti nih depan belakang Jadi lu supaya lift up Jadi kayak pake lift kit gitu karena biar mobilnya lebih tinggi lagi Nah roll bar udah penting Karena tadi udah lampu juga roll bar juga sampai belakang Nih ban serep juga penting Jadi kalau misalnya bocor satu Udah ada nih ban serep yang di belakang Nah mobilnya juga nyetel Jadi gue bilang nih kelapotnya juga udah diganti nih Pake kalau kita bilang dulu tanabe-tanabean Jadi suaranya lebih ada juga Terus juga udah dipasang juga belakang toehook Jadi kalau mau bantuin mobil lain atau gak mau tarik sesuatu Juga bisa langsung dari sini Sekarang kita lihat dalemnya Nah cuma dua pintu Cuma ini duduknya depan depanan nih Jadi disini buat dua orang Disitu buat dua orang Terus masih udah nyiapin bantal apalah semua Kalau dia yang nginep kali gue gak tau Nah ini udah disiapin semua Ada audio juga di dalem Jadi kalau bosen perjalanan juga bisa dengerin lagu Sekarang kita cek dalemnya Sebenernya nothing special di dalem Tapi kalau posisi duduk gue maju banget Ini ada spek bantalan nih Buat masnya Kayaknya biar keliatan pandangannya ke depan lebih lega Kalau ngomongin interior Pasti udah standar lah Tapi lebih kepada fungsi Jadi disini Mungkin yang belum tau Kalau hardtop itu giginya cuman Tiga Empat plus mundur Jadi satu Dia kebawah kayak dock leg Netral dua Lalu tiga Nah ini panjang banget Karena posisi gearboxnya kan di bawah banget Jadi tuasnya panjang Tapi menangnya mobil ini Walaupun tiga speed Dia final ratio nya panjang banget Jadi gigi satu itu Ibarat kalau mobil biasa Gigi satu plus dua Larinya Itu digabung sama gigi satu Lalu juga gigi dua dan gigi tiga Nah mundurnya ke depan Jadi simpel banget Maka tadi kita perhatiin Masih gak ganti-ganti gigi nih Kalau gak satu dua doang Ternyata panjang banget coy Nah karena Jeep 4Wheel udah pasti Jadi kalau misalnya Nyangkut Tinggal masukin tuasnya aja Disini ada End High Normal Sama Low Kayak biasanya sih Kayak Jeep biasanya sih Kalau interior Udah original Udah gak ada apa-apa Nah ada stiker doang nih Biar tau nih Anak geng mane Kalau di mobil Posisi duduk gue nih agak dalem nih Agak ke depan Tapi Gak apa-apa lah Kita start Kita start 4000 cc Ini jangan salah gigi Karena disini Transmission ada tulisannya nih Air Satu Netral Dua Mundur Terus ini ada Indikator buat 4Wheelnya Oke Kita coba aja mobil ini Masuk satu berarti mundur Masuk satu berarti turun Oke Oke Ya Jadi di Bromo ini Terkenal banget Hardtop-hardtop ini Banyak banget Kalau kita lihat Dari Tadi ya Dari small view Dari tempat-tempat yang orang nyalain-nyalain mobil Buat Apa Para pengunjung itu Banyakan orang pake hardtop Tadi gue juga nanya ke masnya Ada juga beberapa pake tough GT Ata tough gitu Tapi majority itu hardtop semua disini Kenapa pada hardtop katanya Karena paling gede CC nya Ups Kita coba dulu Jadi paling gede CC nya Dan mobilnya juga mungkin Karena majority pake hardtop Land Cruiser F Eh Coaster ya sebenernya ya Jadi Spare part pun mungkin di daerah sini tuh Lebih banyak Ketimbang Mobil-mobil lain Nah Dan juga tadi gue tanya Katanya orang tuh lebih suka pake naik mobil beginian Karena dirumahnya mungkin Udah punya tough GT Atau mobil lain Jadi mereka mau Nyobain mobil Yang Gak ada dirumahnya Nah Jadi juga udah banyak terus itu Hardtop-hardtop udah pada standby Semua Nah Ini yang menariknya dari sini Bahwa mobilnya itu semua Sebenernya full stock Hari ini Kita nemuin mobil yang Lumayan nyetel Hahaha Oke Jadi itu semua Sekarang udah hujan Plus Kita udah nge-review Mobil kendaraan gue pake Di Bromo Mobil nyetel Karena balapan juga nyetel Oke Kita cabut Karena bentar lagi hujan Tio lo tunggu disini Biar lo kehujanan Oke Sampai jumpa Di episode berikut ya Hahaha